...2011 dalam hal kena DPS. Begini, saya akan menangani dulu dari Pak Mampus Pak. Itu kalau tak salah, itu dulu berdirinya tersebut itu kan atas inisiatif dari Sambang. Karena begini, dulu perlu hasilah semua ITR kita itu sudah menolak. Namun, sampah tersebut itu adalah kalau tidak salah, di beli Pak. Asalkan kamu tempat DPS buat sampah. Jadi itu punya kalau tidak salah, MERSI. LKM apa, RSM daripada dunia, kalau tidak salah itu. Kontrak berapa tahun, yang mempunyai anggaran, untuk berapa bayar kamu nanti di wilayah yang dipilih, kira-kira kalau tidak salah. Selesai. MERSIKO. Iya, MERSIKO. MERSIKO. Selesai itu, dia lepas. Di dalam lagi, kan. Karena nggak aman, MERSIKO cuma setahun dari dunia kan begitu. Setelah kan itu pada NPN. Jadi bukanlah dari NPN. Jadi dari NSN dunia menyerah kepada Bapak Nas itu. Bapak Nas itu, bukan Bapak Nas. Bapak Nas menyalurkan untuk menangkan sampah itu. Nah, dari saat NPN selesai, kan sudah tidak ada lagi. Itu karena apa? Jadi sampah-sampah dari warga itu dibidiklah. Warga-warga di tempat, sampah yang mana yang dibidik pila-pila. Sampah kering, nanti buah yang berapa, satu botol berapa, nanti sampah yang itu baru nanti dibidik olah. Nah, selesai itu sudah selesai, kan. Jadi RTRT sudah memahami hal tersebut. Nah, setelah selesai, timurlah permasalahan. Jadi tidak ada lagi yang punya sampah. Akhirnya sampah lah terhubung di sana. Semua RW. Dari RW 01, RW 04, RW 06, RW 07, 8, 10, 11. Pasar pun ikut. Selain dari situ, di luar dari Pasar pun juga ada. Masuk sampah di situ lah. Ini yang permasalahan. Sehingga RTRT di sana, terutama RT08 itu yang menerima. Menerima pangkainya, Pak. Jadi mereka sudah memohonkan, Tolong, Pak. Ini bagaimana permasalahannya. Tolong diselesaikan. Dan mereka sudah ribut. Bila butuh, mereka sudah rumbu untuk menutup. Pasang portal. Kenapa? Ya, karena kita masa awal membangun capa kita tinggal membangunnya. Menyakitnya pada kita. Ini. Jadi, inilah yang kami sudah bertemu bersama Pak Tura. Bagaimana permasalahan tersebut. Dan, kita warga dikabur, warga Rp07 pun juga. Tidak punya kesempatan untuk membangun itu, Pak. Semua pada waktu. Semua. Karena diperintakan itu. Nah, ini wilayah kita. Wilayah Rp07. Yang menerima nyata Pak Tura. Nah, ini seluruh RT sudah harus sepakat. Bahwasanya, kalau tidak ada seluruh sini, kita tutup. Kita tutup. Keringkan sampah di sana. Karena sampah di sana tidak mampu. Dua terap itu tidak mampu. Karena lebih banyak yang perlu mendatang. Kalau saya pikir. Berapa banyak sih sampah dari Rp. Masih-masih. Kalau dua perat sehari yang putih. Saya kira lepas. Tapi, inilah warga dari rumah. Masuk. Ya, kalau sudah tengah malam, saya akan mau lihat. Kasih diiklut bisa lihat malam. Saya lepas malam yang satu. Ini kami butuh juga. Barusan. Kita datang saat kami butuh juga. Malam. Nah, ini. Yang jadi permasalahannya ini. Itu. Jadi, kalau memang. Itu ya. Kalau memang sudah kita bermasalah. Kita tutup. Kalau memang. Nah, saya boleh lihat. Ya, sama kan. Keringkan dulu sampah tersebut. Sebelum kering jangan arah. Sehingga tidak terjadi baunya. Solusi yang terbaik dari itu. Ya. Keringkan dulu sampah. Selesai. Sifat. Nah, bagaimana solusinya ya itu. Jadi. Nah. Kami minta. Selesai. 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 Ya. Selesai. 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 sama-sama kondisikan bagaimana TPS itu bisa menjadi TPS ramai hubungan mungkin itu bisa kita siapkan bersama-sama pada saat kita urut barang-barang jadi tidak ada catatan bahwa TPS harus ditutup karena TPS atas bersetujuan wali kota Jakarta Utara dia memperakasai pembangunan bukan LKM sendiri dikawal oleh pemerintah kelurahan dan kecematan dan peresmiannya pun tadi saya sudah tahu saya sudah sampaikan bahwa oleh Kementerian Bina Marga itu Pak itu yang saya bisa sampaikan mohon maaf kalau nanti ada kekeluruan kita perbaiki bersama-sama terima kasih